Intro Hai Tribuners, hai 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 Ketemu lagi barengan Hakim yang bakal nemenin kamu di Tribun New Style edisi kali ini Karena kita sekarang ketemu di weekdays ya Jadi awal-awal pekan dan kita mengawali bekerja Mungkin buat kamu hari ini sudah daya full time kerja 8 jam Terus kamu dengerin suara aku disini Ya semoga bisa meringankan beban pekerjaan kamu Atau justru malah ada yang ngerasa kayaknya suara Hakim ini kayak mengganggu gitu ya pekerjaan kamu semua But oke ini gak masalah Kita disini bakal seneng-seneng bersama-sama Karena aku bakal kasih tips ke kamu Gimana caranya untuk mengawali hari kerja biar tidak males-malesan Barangkali di hari Senin ini Kamu ada yang ngerasa males banget gitu ya buat bekerja Gak masalah Besok masih selasa, masih weekdays juga Aku bakal kasih tipsnya ke kamu karena Memang kalau minggu malam tuh udah tiba gitu ya Kayak perasaan males buat kerja di hari Senin tuh ada aja gitu ya Pengennya tuh libur terus Tapi kan gak bisa kita harus cari cuan Bisa tetep hidup biar bisa tetep hidup ya maksudnya Ya of course kita harus punya tips dan triknya nih Untuk mengawali hari kerja di hari weekday Senin Selasa Rabu Kamis Oke yang pertama itu adalah rencanakan makan siang dengan sahabat atau pasangan kamu Jadi daripada kamu terus-menerus mengeluh dengan segala aktivitas dan pekerjaan kamu di hari Senin Selasa Rabu Kamis Mending kamu menjatuhalkan nih Kayaknya besok gue kalau ngantor harus ketemu nih sama temen-temen gue Harus ketemu sama pasangan gue Misalnya buat makan siang bareng Dan ini harus dijadwalkan untuk bertemu Karena ini bisa menambahkan semangat kita dalam bekerja Kenapa temen-temen? Karena kalau kita ketemu sama orang lain ya Atau temen-temen kita, sahabat kita, mungkin pasangan kita juga Mereka bisa saling menguatkan kita And then dia bisa kayak kasih motivasi dan juga semangat ke kamu Biar kamu tuh semakin giat untuk bekerja dan malasnya tuh bisa hilang gitu Kamu juga bakal merasa lebih senang setelah bertemu dengan temen-temen Apalagi yang sudah lama gak ketemu mungkin ya Yang gak lama gak ngobrol gitu Tiba-tiba ngobrol di hari Senin buat makan siang Ini menjadi solusi biar kemalasan kamu itu bisa hilang Ada seorang psikroklinis bernama Kim Kronister Yang mengatakan bahwa Beberapa orang itu harus menunggu hingga akhir pekan Untuk bersama dengan orang yang disayanginya Tapi tidak ada salahnya juga untuk memulai lebih cepat di hari Senin Selasa Untuk memberikan dukungan dan motivasi terhadap diri kamu Dan menghadapi pekerjaan 5 hari ke depan Ini bisa yang pertama kita pakai yaitu Merencanakan makan siang dengan orang-orang terdekat kita Terus yang kedua kamu bisa menggunakan cuti nih ya Jadi kalau tiap-tiap kantor itu pasti ada masa-masa cuti ya Kalau gak suka hari Senin gitu Dan kamu masih punya cuti Ambil aja hari cuti di hari Senin atau Selasa Dan pergilah berlibur tanpa perasaan bersalah Karena kata seorang psikiater dan penulis Karen R. Koenig Kalau kita mengambil cuti buat berlibur Itu salah satu cara kita juga untuk bisa menghilangkan rasa malas dalam bekerja Biar gak jenuh gitu maksudnya Karena ya gak bisa dipungkiri ya Kalau zaman sekarang tuh kerja ya mungkin semakin susah juga mencarinya Terus kalau misalnya kamu tuh kepengen refresh your mind Kamu pengen refreshing dimanapun kamu berada Kamu tetap bisa dan kamu bisa memanfaatkan cuti ini Untuk bisa melakukan aktivitas refresh otak nih Kamu bisa pergi ke pantai, berlibur Atau hanya sekedar tidur di rumah aja mungkin itu sudah membuat kamu senang Karena aku sendiri tipe orang yang kalau liburan kemana-mana tuh oke Gue minggu libur, Senin ngambil cuti buat liburan jauh Ntar Selasanya masuk gitu Itu kayak rasanya ya sama aja, ntar Selasanya gue capek lagi Jadi karena kesibukan yang setiap hari tuh kita lakukan Kayaknya libur kita tuh kurang Dan aku tim orang yang mending memperbaiki pola tidur di rumah Daripada harus pergi jauh-jauh Ya itu boleh tapi gak usah sering-sering aja Yang ketiga kita bisa memikirkan hal-hal positif tentang pekerjaan kita Ya misalnya kita mikirin gajian walaupun masih lama Atau kita mikirin teman-teman yang menyenangkan Dan proyek-proyek yang sangat menantang Mungkin bisa membuat kamu lebih fresh lagi dalam bekerja dan gak malas-malas Jadi daripada mengeluh tentang pekerjaan kamu yang selalu kamu benci gitu ya Sebaiknya kamu mensyukuri saja nih Apa yang sudah kamu miliki saat ini Jadi seorang psikolog koinik ya Itu mengatakan ingatkan diri kamu untuk menyukai apa yang kamu kerjakan Tantangannya apa dan hasil akhirnya yang selalu bisa membuat kamu puas dan juga lega Selalu mengingat itu oke Walaupun disini kita masih tertekan dengan pekerjaan Males banget gitu loh mau ngerjain job desk di kantor gitu Tapi kita bisa mengingat-ingat oke kita bisa susah-susah sekarang Tapi abis ini bakal datang seneng-senengnya Yang keempat adalah berpakaian rapi Jadi perasaan kamu bakal menjadi lebih senang kalau kamu bisa tampil sebaik mungkin Nah pada malam sebelumnya sebelum menghadapi hari weekdays gitu ya hari kerja Siapkan pakaian yang bisa membuat kamu terlihat lebih baik dan juga menghadapi hari Senin atau Selasa atau Rabu atau Kamis Karena biasanya wanita dan pria tuh punya penampilan yang karakter penampilan yang berbeda Jadi bisa disesuaikan juga dengan diri kamu Misalnya kamu suka pakaian yang apa ya yang biasa aja gitu yang santai-santai aja yang casual casual aja yowes pake aja itu Tapi kalau kamu pengen pake baju yang formal-formal itu juga boleh banget Tinggal ya cari-cari aja baju-baju yang ada di lemari kamu yang paling kamu suka pake itu Dan yang terakhir adalah mendengarkan musik For information kalau mendengarkan musik yang menyenangkan itu bisa mengubah suasana hati kamu menjadi lebih baik lagi Jadi musik ini memiliki dampak yang besar untuk suasana hati kamu Silahkan kamu bisa memilih lagu yang bisa membuat kamu tersenyum Dan memberikan energi lebih untuk menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat di hadapan kamu Aku sendiri adalah salah satu orang yang kalau bekerja Karena aku kerja yaitu depan laptop ya bikin konten, bikin artikel dan lain sebagainya Selalu mendengarkan musik cuman yang aku suka tuh musik-musik yang relaxizing music gitu loh Kayak gamelan, piano, gitar yang hanya instrumennya doang Itu aku suka banget dan itu bisa ngebikin kita lebih fokus Mungkin kalau kamu pengen nyobain hal yang sama dengerin musik yang seperti ini boleh banget Kamu tinggal search di Youtube aja banyak Dan ya dari 5 hal ini sangat membantu sepertinya besok kita praktekin sama-sama ya Karena beberapa dari 5 ini aku sudah praktekin mungkin yang belum tuh berpakaian rapi ya Karena kita kerjanya di rumah, konten maker gitu ya, konten creator Jadi kerjanya di rumah ya mungkin bisa dicoba di cafe, di kantor yang udah mulai WFO juga Thank you teman-teman yang udah dengerin Hakim di Tribun News Podcast Tribun News Style kali ini Dan semoga 5 cara ini tadi bisa membantu kamu untuk menjadi orang yang lebih produktif Di weekdays dan juga tidak bermalas-malasan lagi Terima kasih dan kita bakal sambung lagi di Tribun News Style berikutnya Sampai jumpa kalau kamu misal ada kata-kata atau komentar atau cara lain Please drop your comment di kolom yang sudah ada Nanti kita bakal bacain satu-satu See you!